Untuk mengetahui penyebab gagal ginjal akut pada anak yang diduga akibat racun etilen glikol dan diethilen glikol, para ahli menilai masih membutuhkan penelitian mendalam. Sebab tidak semua pasien yang mengalami gagal ginjal akut mengonsumsi obat cair yang diduga terpapar jad berbahaya beracun tersebut. Data Kementerian Kesehatan RI per 23 Oktober 2022 menunjukkan sedikitnya 245 anak Indonesia mengalami gagal ginjal akut. Angka kematian juga terus bertambah hingga mencapai 141 orang. Etilen glikol dan diethilen glikol yang terkandung dalam obat sirup diduga menjadi penyebabnya. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia wilayah Jawa Timur Syamsu Arief menyatakan, walaupun pemerintah sudah menetapkan penyebab penyakit ini, penelitian lanjutan harus dilakukan. Menurut dia, beberapa ahli juga memiliki pandangan lain tentang penyebab gagal ginjal akut, salah satunya sindrom inflamasi multisistem pasca pandemi, yaitu kondisi peradangan pada bagian tubuh. Kondisi tersebut bisa saja menyerang organ jantung, paru-paru, hati, ataupun ginjal. Karena itu berbagai kemungkinan tersebut wajib diuji lebih mendalam. Sampai sekarang, ini kan belum diperiksa. Kadar etilen glikolnya dalam darah itu belum diperiksa. Apa betul keracunan ini? Karena para ahli ada yang tidak setuju dengan ini, bahwa ini adalah kemungkinan post-pandemic condition, sehingga terinfeksi apapun timbul kejala MIS-C itu, Multi Inflamentary Syndrome in Children, itu bisa kena liver, dulu itu kena yang tidak ada liver yang tidak karun jelas penyebabnya, dan juga bisa mengenai ginjal gitu loh. Sementara itu, Kepala Departemen Kimia ITS, Freddy Kurniawan menyebut, etilen glikol dan di-etilen glikol tidak diperkenankan menjadi bahan makanan atau kosmetik karena memiliki keadaan racun yang tinggi. Dalam keadaan yang tidak sehat, kedua zat kimia tersebut dapat membuat kondisi tubuh memburuk dengan cepat. Seberapa tinggi keadaan racun yang terkontaminasi di dalam tubuh perlu diteliti lebih lanjut. Biasanya orang-orang ini kan awalnya kena demam. Demam, kemudian berusaha untuk diberi obat. Nah, ketika obat ini diberikan, maka tubuhnya Susan David, apalagi terpapar oleh para toksik, senyawa kimia yang toksik, maka yang terjadi adalah semakin memburuk. Nah, kalau tubuhnya tidak bisa mengatasi, maka yang terjadi seperti itu. Bisa terjadi gagal ginjal laku tadi, sehingga mengakibat kematian. Tapi kita lihat dulu apakah benar pasien korban ini memang diberikan obat sirup yang mengandung etil glikol dan di-e-g. Nah, ini perlu dilihat dulu. Jangan-jangan dia memang penyakitnya tidak sempat disembuhkan. Untuk menangani pasien anak yang mengalami gagal ginjal akut, Kementerian Kesehatan akan mendatangkan obat fome pisol yang berfungsi sebagai penawar racun. Namun, para ahli berpendapat, obat ini hanya akan berfungsi pada pasien yang mengalami gejala awal gagal ginjal. Gia Kelarisa, Gencar Wicoksono, Surabaya, Jawa Timur.